Halo teman-teman semuanya saya William di video kali ini saya memboksi yang ini nih dari cool car ya lagi-lagi ini tambah koleksi AWB ya gimana sih ya koleksi Skyline dikurangin ya malah nambah AWB tapi ya ya udahlah ya ini kayaknya juga castingan si time micro sama eh bukan time micro sih time model ya time model sama mini station sama ya modern art ya sama aja lah castingannya ya ini ini cool car simulasi oleh car model ini ya satu band 1-4-15 tahun ke atas nih cool car nih apa posisi tulisannya mirip-mirip sama si TPC ya di bagian bawahnya juga kosional warning nih simulated alloy car model juga ini kebetulan ada TPC nih tuh TPC simulated alloy car model ya sama terus di atas juga ya TPC ini cool car sama ya mau dibilang hampir-hampir mirip sih tapi ya berencana license dan China ya ya gitulah ini juga kemarin pas ready si AWB yang Gundam ini ya dia harganya sempet naik sih kemarin kongsa sampai 400 berapa gitu ya tapi sekarang udah turun lagi ya nanti mungkin inter yang lo satu warna lagi yang hitam kuning gitu ya kalau dapat yang murah aja yang mahal malas dah ya langsung kita buka aja ini pas ready kemarin sempet 4,5-500 kayaknya yang pakai figur ya harga PO nya kan kalau nggak salah itu tiga sekitar 390 terus pas ready naik tuh sampai 450 sampai 500 deh kalau nggak salah yang warna ini sama yang warna hitam kuning yang hitam kuning belum menemukan murah sih ini kemarin juga dapatnya barter ya sama temen jadi ya ya udahlah sekalian aja mumpung livery nya juga cakep yang hitam kuning juga cakep sih tapi ya nantilah kalau nemu yang murah aja nih ada rowel cool car skill 1-64 ini ada Oh ada nomornya nih 056 dari 500 jadi kalau non-figur juga 500 berarti ada 1000 ya tapi ya menurut saya sih nomor ini enggak seberapa penting ya kalau ditatakan soalnya kalau kalau saya koleksikan di luce ya di luce terus ya nggak kelihatan nomornya juga sih jadi kita bukan aja dah soalnya kalau nomor ya kembali ke selera masing-masing aja ada ada yang pentingin nomor ada yang enggak kalau saya sih pribadi ya nggak pentingin nomor sih soalnya kan ya bakal dibuka gini ya kita taruh di akrilik juga bukan akrilik ini ya akrilik display juga ya nggak kelihatan nomornya jadi ya ya penting nggak penting aja sih ini juga figurnya figur yang Gundam ya kita buka dulu kalau cara bacanya Gundam apa ya mungkin kalau orang Indo bacanya Gundam kalau orang luar itu mungkin Gundam ya kan Gundam ya itulah ya secara baca masing-masing lah nih figurnya juga lucu-lucuan aja sih cuman kayak takut papa ya soalnya di kepalanya itu adalah kayak antena-antenasi gantengnya nih ya kita lihat detailnya aja nih resum indah seberapa kelihatan soalnya nah nih detail figurnya tuh ya kayak ya dia pakai helm Gundam gitu ada warna merahnya juga itu adalah kayak lensnya dia pakai jaket ini ada tulisannya juga fsf itu apa earth apa gitulah lupa gua ya udah lama nggak nonton ini juga ya animenya Gundam juga ini ada RX-78 Gundam estrey ya detailnya sih not bad ya untuk figurnya ya sepatunya ada corak jenis Nike juga teh ini kita lihat ke mobilnya aja ini detail mobilnya nih kalau untuk detail mobilnya yang saya penasaran kita lihat ke sasis dulu ya Tuhan apa saya bilang ini castingannya ya sering castingannya castingannya si time model dipakai sampai ke tanah micro ke mini station ke kulkar atau mungkin ke modern art lagi atau ke brand-brand lainnya ya udahlah ya detailnya juga sebenarnya not bad sih ini juga ya lampu detailnya ya kalau udah lihat kayak gini ya detailnya sama aja kayak brand-brand yang sebelumnya udah pernah saya review ya si modern art yang Dragon juga castingannya si time model terus yang si Goku juga castingannya time model ya sama ini RWB 964 ya di lampu depan dari Mika ini juga dari Mika ini kanarnya dari plastik pada tohungnya ini juga ada logo FSF nya ini ada livery Gundam nya warna biru livery nya juga sebenarnya not bad ya tapi ya kembali ke selera masing-masing karena ini unlicense ini ada totolan white body nya yang bagian atas seperti biasa ketebelan lebih ketutupan tak gimana gitu ya untuk detail bagian sampingnya ya ini juga yang belakang nggak seberapa kelihatan karena mungkin warna livery nya juga ya jadi nggak seberapa kelihatan totolannya juga untuk spionnya ini dari plastik ada reflektor nya ini wiper terpisah dari kaca ada tulisan robot seperti biasa wing belakang ini dari plastik beda warna ya warna abu memper belakang juga warna abu ada tulisan RWB nya license plate nya cuma decal ini ada wiper nya udah gitu sama kaca ada tulisan FSF juga nah ini Earth Federation Space Force ya ini panjangnya FSF nya ya untuk detail wing samping ini ada tulisan apa nih kak apa sih Hai ini pria ya itulah tulisannya nggak ngerti saya bacanya nih lampu belakang juga udah dari Nika untuk sasisnya sendiri dari tekes ya ban karet dan ini rolling sih sepertinya yang belakang rada seret yang depan lancar ya anggap aja enggak rolling sih yang enggak rolling untuk detail interiornya setir kiri dan hitam polos doang ada roll case nya juga warna hitam tapi ya detailnya cuman gitu ya paling bagusnya di livery doyang ya kalau untuk detail ya sama aja kayak yang si Goku sama aja yang kayak si itu apa Fortune Dragon ya detailnya sama aja castingan time model juga jadi ya ya memang not bad sih castingan time ada model yang rwb-964 nya jadi kalau kalian demen ya silahkan cari aja banyak sih di marketplace bukan cuman brand time micro ya jadi ada brand ini si mini station terus ada si Kulkar ini yang masih pakai castingan yang sama kalau kalian demen silahkan cari aja ya itu aja untuk video kali ini kasih buat jangan setonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax